Intro Kita akan kembali jalan-jalan ke neraka Kemarin di pertemuan kita sebelumnya Kesimpulan adalah hidup itu pilihan ya Ada gambar yang merah dan ada gambar yang putih Nah Bapak Ibu mau yang mana? Bapak Ibu mau yang kiri, yang merah atau yang putih, yang bagus? Tentunya kita semua mengharapkan yang baik untuk kita Karena di dalam bawah sadar kita dan semua makhluk Tidak ada soyogianya makhluk yang ingin menderita Semua dari kita ingin bahagia Jadi tidak ada makhluk yang mau menderita Bante tidak mau menderita Bapak Ibu juga tidak mau menderita Semua juga tidak mau menderita Nah oleh karena itulah Ini adalah insting daripada semua makhluk Nah sekarang kita masuk kepada neraka Yang perbatasan ya Jadi neraka setelah makhluk-makhluk menjalani masa hidup Di alam neraka yang kita bilang neraka panas yang tadi Selanjutnya ketika mereka akan bertumimba lahir Mereka akan melewati empat alam yang namanya neraka perbatasan atau neraka kecil Ya disini ada empat kriteria Yang pertama adalah neraka gutha Ya neraka gutha ini adalah neraka istilahnya tahi yang membusuk ya Kotoran yang membusuk ya Jadi suatu neraka yang dikatakan ini tidak panas Ya neraka ini sudah tidak panas Kita cuma dicelup ya Jadi kita dicelup di kotoran Kemudian kotorannya seleher kita ya Ya sangat bau sangat busuk Dan kita tidak suka dengan bau itu tentunya Tetapi Bapak Ibu di dalam melautan kotoran itu Terdapat satu jenis serangga Ya dikatakan mempunyai mulut yang seperti jarum yang tajam Kemudian menusuk kulit kita ya Menusuk daging kita Menusuk tulang kita Urat dan mereka memakan sum-sum-sum-sum Yang ada di badan kita Nah jadi Anda bayangkan Kita masuk ke dalam satu alam Kemudian makhluk-makhluk yang mungkin seperti cacing Dia masuk kemudian mengambil sum-sum yang ada di tulang kita Ya jadi Penderitaannya itu seperti itu Di neraka yang tidak panas Ya ini neraka perbatasan Neraka kecil Ini tidak panas Bapak Ibu ya Cuma tetap masih menderita Ini belum neraka dingin ya Masih neraka yang perbatasan Selanjutnya adalah neraka bara api Ya neraka bara api Anggara kasuk Disebutkan bahwa di neraka ini Di mana kakinya tenggelam ke dalam bara api yang menyala Ya Membakar habis kulit Daging dan darah Setiap kali Mengangkat salah satu kaki Maka kakinya akan utuh Menghabiskan ratusan ribu tahun Dan tidak ada jalan keluar Nah jadi Ini adalah neraka yang jenis kedua Kita bagaikan berjalan di Mungkin berjalan di pasir Kalau kita lagi ke pantai Ya Kalau kita lagi main di pantai Kadang-kadang kita ke pasir yang agak lembut Ya bisa sampai di paha kita Tidak sampai di paha lah ya Kalau pasir paling di pergelangan kaki Nah kemudian Anda bayangkan Ketika kaki Anda masuk Maka semuanya kebakar Ketika diangkat Kakinya utuh lagi Masuk lagi Kebakar lagi Keangkat Tidak kebakar lagi Nah jadi Ini adalah salah satu jenis Penderitaan di neraka Bara api ya Dan tidak ada jalan keluar Kita hanya muter-muter disitu aja Tidak ada jalan keluar Waktu kurang lebih ratusan ribu tahun Ya Jadi bayangkan Penderitaan yang seperti ini Ya Nah berikutnya adalah Neraka yang Simpaliwana Ya Nah ini yang kemarin Bante sempat bilang Kepada Bapak Ibu Neraka hutan Pohon berduri Ya Pohon Simbali Pohon Simbali ini Banyak Bapak Ibu di India ya Bante gak tahu Kalau di Indonesia Pohon ini ada apa enggak Bante gak tahu Tetapi Mereka yang Masuk ke dalam hutan ini Ya pohon-pohon itu begitu besar Waktu Bante di India Sempat Apa Lihat Waktu Bante sudah baca tentang neraka Kemudian Bante sama Bante Tanutaro ke India ya Jadi abis lagi kita istirahat Kita jalan-jalan Kita lihat pohon ini Terus saya ingat Wah Ini adalah satu jenis neraka Ya Jadi pohon yang seperti ini Dia punya kulit Seluruh kulit itu berduri Dan daunnya itu agak tajam Jadi kita bayangkan Ketika kita masuk ke dalam hutan dari pohon ini Maka Ketika Angin bertiup Ya Ketika angin bertiup Otomatis daun yang begitu tajam Akan menyayat Badan kita Ya Dan ketika kita lahir di alam ini Ada makhluk yang menyerupai Anjing dan burung gagak Yang terbuat dari besi membara Kemudian mereka mengejar kita Otomatis Kita sebagai makhluk yang ingin Bebas dari penderitaan Kita akan lari Kemana kita lari? Ke atas pohon ini Ya Dan ketika kita mulai Merangkak ke dalam Ke atas pohon ini Kemudian duri-duri tadi Mulai menusuk badan kita Ya Ada angin sepoi-sepoi Sehingga daun-daunnya Menyayat badan kita Tetapi Kita gak mati Hebat ya Kita gak mati Kita naik terus sampai di atas Kemudian Sampai di atas Ada yang panggil Turun Ayo sini Karena Kemelekatan kita Kita lihat di bawah Oh Ini pacar saya Ini orang tua saya Ini misalnya orang yang saya cintai Kita akhirnya Turun Ya Sudah di atas Sudah aman Kita turun lagi Turun Ditusuk lagi Kena sayatan lagi Kemudian Cari sampai di bawah Gak ada orangnya Yang ada Hanya si Anjing dan burung yang tadi Akhirnya kita naik lagi Kejadiannya Hanya Manjat pohon ya Naik dan turun Naik dan turun Mungkin kalau kita bilang Seperti Panjat pohon pinang Ya Cuma pohon pinang Gak ada duri Tetapi ini Ada duri yang Sangat-sangat Luar biasa Nah jadi ini Menyakitkan Setiap makhluk Yang akan lahir disini Merasakan Penderitaan yang Sama Ya Dan yang terakhir Bapak Ibu Dari neraka kecil Adalah Neraka wetrani Neraka Sungai Tanpa Penyeberangan Ya Dimana Sebuah sungai Yang penuh Dengan air Kaustik Air raksa Dan bara api Yang meluap-meluap Tersapu arus Dan makhluknya Kita yang lahir disitu Akan melawan arus Ya Bagaikan Buncis Yang dimasukin Ke air Yang mendidih Jadi Kita bayangkan Bahwa Kita itu Seperti Buncis ya Kalau mungkin Bapak Ibu yang jago masak Mungkin tahu Bagaimana Kalau lagi merebus Bikin sup Gitu ya Jadi buncis Dimasukin Kemudian ya Apa Kadang-kadang Nongol Kadang-kadang Tenggelam Gitu ya Nah ini Keadaan Dari neraka wetrani Ada delapan jenis juga Ya Delapan jenis Dari neraka dingin Arbuda Nirabuda Atata Hahafa Huhuwa Utpala Padma Dan Mahapatma Kalau kita mendengar Kata-kata ini Kayaknya Bagus-bagus ya Ya Kata-katanya Agak lumayan Ya Gak seserem Neraka-neraka Yang kemarin ya Neraka Yang pertama Yang gak terlalu dingin Adalah Neraka Arbuda Sebelumnya Bapak Ibu Kenapa Para makhluk Masuk ke dalam Neraka yang dingin Ya Kenapa Mereka gak masuk Ke neraka yang panas Mungkin ada yang tanya Bedanya apa Bante Kenapa Mereka masuk Di dingin Gak dipanas Jadi yang masuk Kedalam neraka-neraka Yang seperti ini Yang dingin Adalah mereka-mereka Yang Tidak memiliki Atau memiliki Pandangan-pandangan Yang salah Ya Orang-orang yang memiliki Pandangan-pandangan Salah Sehingga Bagaikan Apa Mereka memiliki Kegelapan Di dalam batin mereka Nah ini Yang membuat Mereka terlahir Di alam-alam Seperti ini Misalnya Mereka-mereka Yang berpikir Tentang nihilisme Ya Nihilisme Bahwa Apa Segala sesuatu itu Nihil Tidak ada Tidak ada Ya Tidak ada Baru mereka-mereka Misalnya Yang tidak mempercayai Konsep-konsep Yang berkaitan dengan Hukum karma Dan seterusnya Jadi mereka-mereka Yang tidak memahami ini Dan mereka Mengembangkan teori Untuk ini Ada akhirnya Mereka akan lahir Jatuh di alam-alam Yang seperti ini Kalau kita melihat Tempat yang dingin Itu adalah tempat Yang gelap Ya Seperti batin mereka Juga gelap Dan mereka lahirlah Di tempat-tempat Yang seperti ini Ya Neraka Arbuda Dimana Neraka Arbuda ini Adalah kondisinya Belum terlalu dingin Ya Di sini Makhluk-makhluk Yang lahir di sini Ya Kurang lebih sama Dengan Makhluk yang lahir Di neraka yang panas Badan mereka juga besar Kemudian Tidak pakai sepatu juga Tidak pakai baju juga Dan Mereka Duduk di lantai Yang kira-kira Ya sudah membeku Dan Di badan mereka ini Timbul Lepuhan-lepuhan Ya Seperti bisul Bisul Yang kemudian Bisul-bisul ini Memerah Ya Dan merah ini Merasakan Penderitaan Mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah Jalan-jalan ke Europe Atau ke Jepang Ketika musim Salju Ya Mungkin Ada yang alergi Dengan dingin Akan merasakan Seperti ini Kasusnya ya Jadi di badan itu Kurang lebih banyak Bintik-bintik merah Bintik-bintik merah Seperti bisul Dan sangat-sangat Gatal Ya Sangat-sangat Gatal Sehingga Membuat Apa Kita itu Sangat-sangat Menderita Ya Ini adalah Neraka yang pertama Jadi satu badan Akan merasakan Penderitaan Dari rasa Sakit Dan gatal Karena Warna-war apa Bisul ini ya Yang kedua Neraka Lepuhan Pecah Ya Dimana Kondisi Bisul-bisul yang tadi Kemudian Pecah Terbuka Berdarah Dan bernana Dan disitu juga Terdapat Retakan Ya Ada cairan Retakan Dari kulit Dan mereka Disiksa oleh Kawanan Besarlalat Ya Jadi Yang kedua Adalah Bisul-bisul tadi Yang ada di badan itu Kemudian dia pecah Ya Dia pecah Setelah pecah Kemudian Ya menarik Lalat Untuk datang ke badan dia Adalah Neraka Atata Ya Neraka Atata Keadaan Hanya mendengarkan Suara gigi Yang berbunyi Untuk Menandakan Ada makhluk Disana Ya Jadi Neraka ini Lebih gelap Daripada neraka Neraka Sebelumnya Sehingga Kita hanya mendengar Suara Gigi Yang berbunyi Gitu ya Mungkin Ya Cuma bunyi gigi aja Cuma buat tau Oh disitu ada Itu makhluk tuh Ya Karena sudah sangat dingin Kita kalau dingin bagaimana Brr gitu ya Nah ini cuma Kedengaran suara gigi doang Ya Suara apa Suara gigi yang Dagi di Apa Berbunyi gitu Nah Neraka yang berikutnya Adalah Neraka Hahawa Ya Neraka yang lebih dingin Kemudian Tubuh Dari makhluk Sudah sekeras batu Sudah tak bergerak Ya Nah berikutnya Adalah Neraka Huhawa Disini Sudah lebih Beku lagi Dan Tidak terdengar Suara Sama sekali Ya Disini Sudah lebih Beku Dan tidak Terdengar Suara Sama sekali Ini kalau di Neraka-neraka dingin Suara apa Namanya Bagus-bagus ya Neraka berikutnya Adalah Neraka Lotus Biru Neraka Utpala Ya Keadaan disini Adalah Badan Seperti Mayat Dan terlihat Retakan Di setiap Badan Yang berbentuk Bunga Utpala Mungkin Kalau kita Lagi Apa Bekuin Daging Di freezer Kadang-kadang Karena sudah Saking dinginnya Ya kan Biasa kalau di freezer Itu yang Ada bunga es Dimana Yang ada bunga es Itu biasa Cuma di lapisan Daripada Apa Freezer nya aja Tetapi Kadang-kadang Kalau kita Taruh Daging yang Itu sudah Kelamaan Misalnya Bahkan Di dagingnya Sendiri pun Muncul Bunga es Ya Muncul bunga es Di dalam Di atas Daging sendiri Nah mungkin Ini yang Menandakan Seperti Mereka-mereka Yang lahir Di alam Neraka ini Ya Sudah sampai Badannya sendiri Keluar Es Yang bagaikan Bunga Apa Bunga terata Yang warna biru Ya Dan berikutnya Yang nomor tujuh Adalah Neraka Lotus Merah Lebih dingin Daging dari Makhluk neraka Ini berubah Kembali menjadi Merah Dan Pecah Berubah menjadi Merah Kemudian Pecah Seperti Teratai Merah Wah Ini sudah Lebih dingin Lagi Dan yang terakhir Adalah Neraka Lotus Besar Dimana Tubuh Dari Makhluk Itu Pecah Bagaikan Teratai Merah Di lipatan Lipatannya Dibayangkan Di lipatan Lipatan Badan kita itu Tubuhnya Pecah Dan keluar Ya Seperti Warna merah Seperti Teratai Keluar dari Badan kita Nah tentunya Setiap ada Pecahan Setiap ada Apa Lipatan Daripada Daging itu Kita akan Merasakan Menderita Dan Selama Milyaran Tahun Kita Enggak Pernah Merasakan Hangatnya Matahari Tujuan Tujuan Daripada Cerita-cerita Neraka Ini Seperti Kita Untuk Bukan Untuk Kita Takut Bukan Untuk Kita Takut Bukan Untuk Anda Disumpahin Biar Anda Lahir Di Situ Enggak Tetapi Ini Hanyalah Informasi Untuk Kita Sadar Bahwa Ada Makhluk-makhluk Di alam Yang Seperti Itu Ada Makhluk-makhluk Yang Karena Miss Mismanagement Dirinya Sendiri Sehingga Mereka Lahir Dan Menderita Di Tempat-tempat Yang Seperti Ini Nah Jadi Karena Mereka Terlahir Di Tempat Yang Ini Dan Mereka Menderita Inilah Kita Sebagai Manusia Saat Ini Kita Harus Waspada Pesan Dari Raja Yama Raja Yama Ini Mungkin Kalau Bapak Ibu Lebih Kenal Dengan Nama Giam Loong Pesan Dari Raja Yama Mungkin Kita Bisa Baca Sama-sama Mereka 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 Di Dunia Melakukan Perbuatan Yang Tidak Bermanfaat Sungguh Akan Mengalami Berbagai Jenis Siksaan Yang Dijatuhkan Pada Mereka Ya Disini Raja Yama Berpesan Di Dalam Majiman Nikaya 130 Bahwa Siapapun Selama Hidup Tidak Melakukan Hal Yang Bermanfaat Hal Yang Bermanfaat Disini Adalah Hal Yang Membawa Kebaikan Bagi Diri Kita Sendiri Maupun Makhluk Lain Maka Sungguh Akan Mengalami Berbagai Jenis Siksaan Kenapa Karena Cuma Ada Dua Bermanfaat Dan Tidak Bermanfaat Yang Kita Lakukan Kalau Kita Tidak Lakukan Bermanfaat Berarti Kita Melakukan Yang Tidak Bermanfaat Yaitu Baik Merugikan Diri Sendiri Maupun Merugikan Semua Makhluk Cuma Itu Wah Bante Saya Kalau Misalnya Main Game Saya Tidak Merugikan Makhluk Lain Tetapi Kita Merugikan Diri Sendiri Karena Hal Yang Kurang Bervaedah Kurang Bermanfaat Ya Kan Betul Tidak Ya Kenapa Kurang Bermanfaat Karena Kita Menghabiskan Karma Kita Sendiri Kita Menghabiskan Kusala Karma Kita Kita Membuang Buang Waktu Menyanyiakan Kesempatan Untuk Mengisi Hidup Kita Nah Sehingga Kurangnya Kesadaran Inilah Yang Pada Akhirnya Membuat Kita Lengah Dan Kalau Kita Lengah Pada Akhirnya Kita Jatuh Ke Alam Alam Yang Tidak Baik Ya Jadi Ini Adalah Pesan Daripada Raja Yama Tentunya Ada Harapan Daripada Raja Yama Ya Harapan Dari Raja Yama Mungkin Ini Bapak Ibu Bisa screenshot Gak apa-apa Ya Jadi Anda Bisa baca Yang Yang Pertama Adalah Oh Semoga Aku Terlahir Kembali Sebagai Manusia Ya Yang Kedua Semoga Seorang Tata Gata Yang Sempurna Yang Tercerahkan Muncul Di Dunia Semoga Aku Dapat Melayani Sang Bagawa Itu Semoga Sang Bagawa Mengajarkan Dhamma Kepadaku Dan Semoga Aku Memahami Dhamma Sang Bagawa Terima kasih Terima kasih